Dalam peringatan Hari HAM Internasional kali ini, masih tercatat sejumlah pelanggaran HAM besar yang belum tuntas, diantaranya kasus penembakan Trisakti dan kerusuhan Mei 98. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus tersebut. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI pada awalnya membawa harapan baru bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, hingga saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM dianggap masih belum jelas kelanjutan penyelesaiannya. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya dilaih sebagai amanat reformasi, tetapi merupakan tantangan bagi bangsa untuk menatap masa depan. Setara Institut merilis daftar kasus pelanggaran HAM berat yang macet di DKI Jakartaan Agung dan Komnas HAM. Pertama, Peristiwa Talang Sari Lampung tahun 1989. Pada 19 Mei 2005, Komnas HAM menyimpulkan adanya unsur pelanggaran HAM berat. Berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada tahun 2006. Namun macet di Kejaksaan, korban Peristiwa Talang Sari mencapai 803 orang. Kedua, tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 1998. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti dan selesai pada Maret 2002. Masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, namun berkali-kali juga dikembalikan. Korban saat itu mencapai 685 orang. Selanjutnya, tragedi Semanggi I tahun 1998 yang menelan korban 127 orang. Disusul tragedi Semanggi II tahun 1999 dengan korban mencapai 228 orang. Kasus keduanya macet. Terakhir, kasus kerusuhan Mei 1998. Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun berkas dikembalikan dengan alasan tidak lengkap. Korban kerusuhan Mei mencapai 1308 orang. Masyarakat saat ini menunggu langkah konkret pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut. Tim Liputan, Berita 1.